Baik, pada sub-pokok bahasan hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan penduduk dan sumber data demografi. Tentu sub-pokok bahasan ketiga ini terdiri dari empat sub-pokok bahasan. Pertumbuhan penduduk dunia, pertumbuhan penduduk Jawa dan Indonesia, ketiga analisis laju pertumbuhan penduduk, dan keempat sumber data kependudukan. Namun, pada minggu sebelumnya saudara juga sudah memahami terkait dengan teori-teori demografi dan pendudukan. Masih ingat dengan teori transisi demografi? Ada yang masih ingat? Masih ingat, Pak. Ya, silakan saudari ICT. Apa isu dari teori transisi demografi itu? Jadi, di teori transisi demografi ini ada empat fase, di mana fase yang pertama itu adalah ketika pertumbuhan penduduk itu nol. Jadi, rate-nya nol. Tapi di situ kelahiran dan kematiannya itu masih meningkat. Untuk fase yang kedua, transisinya untuk kematiannya itu sudah mulai menurun, tetapi kelahirannya itu masih tetap naik. Dan laju pertumbuhannya itu sudah mulai naik. Terus, di fase yang ketiga itu di mana kelahirannya itu sudah ikut menurun juga. Sudah ikut menurun dan kematiannya itu cenderung landai. Dan untuk laju pertumbuhannya itu menaik. Untuk yang keempat, yang terakhir, di mana kelahiran dan kematian itu sudah sama-sama rendah. Dan laju pertumbuhannya itu sudah tidak meningkat lagi. Atau melainkan landai. Seperti itu, Pak. Baik. Ada yang mau menambahkan atau memang sudah lengkap dari saudari ICT? Bagaimana saudara Wapi? Apakah itu sudah lengkap? Sudah. Sudah, kita mau Wapi juga lengkap. Sudah, ya. Baik. Nah, dari apa yang disampaikan oleh saudari ICT tadi, pada atau menurut teori transisi demografi, angka mana yang duluan turun? Angka kelahiran atau angka kematian? Kematian, Pak. Kematian, ya. Itu di pasir keberapa itu, Aik? Pasir ke-2, Pak. Pasir ke-2. Oke. Nah, kemudian, apakah pada pasir pertama dan pasir ke-4 dapat dikatakan pertumbuhan penduduk? Dapat dikatakan nol? Atau memungkinkan dia zero growth? Iya, Pak. Argumentasinya apa? Karena kalau di fase 1 itu kematiannya tinggi dan kelahirannya juga tinggi, Pak. Jadi, karena kematian dan kelahiran sama-sama tinggi, jadi kemungkinan untuk zero growth. Kalau di fase 4, kelahirannya rendah, terus kematiannya juga rendah. Jadi, sama-sama memungkinkan untuk zero growth juga, Pak. Baik. Saudari ICT, saudari Arum, terima kasih. Saya senang sekali nih, kelas ini, apa ya? Pinter-pinter. Benar. Semuanya sudah sangat paham. Tentu apa yang saya tanyakan tadi, ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Itu nanti akan berkaitan dengan subpokok bahasan yang pertama, utamanya. Pertumbuhan penduduk dunia. Baik, saudara sekalian, sebagaimana saya sampaikan di bagian pengantar tadi, bahwa PB03 hari ini terdiri dari 4 subpokok bahasan. Tidak saya ulang lagi, kita akan memulai dengan subpokok bahasan yang pertama. Kalau saudara ditanya, berapa jumlah penduduk, penduduk dunia saat ini. Penduduk dunia saat ini pada bulan September 2021 mencapai 7,89 miliar. Tentu kita dapat mengetahui informasinya ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, penduduk dunia saat ini bisa kita ketahui. Nah ini, ini real timenya nih. Nah ini, kalau tadi disebutkan di dalam slide itu adalah 7,89. Nah angka tepatnya ini, 7,89, 1,8,3,7,2, sekian. Sekarang 2,95 misalnya seperti itu. Nah hingga jam segini yang lahir itu sudah mencapai 129 ribu. Hingga September tahun ini, yang lahir itu mencapai 96 juta. Seperti itu. Yang lahir. Nah hingga sekarang pertumbuhan penduduknya 55 juta. Jadi begitu saudara sekalian, kalau kita mau menghitung mengetahui jumlah penduduk. Sebentar ini. Baik saudara sekalian, saya harus kembali ke sini nih. Nah ini dia ya. Tadi sudah kita ketahui penduduk dunia hari ini. Jadi seperti itu saudara sekalian. Baik. Selanjutnya, perkembangan penduduk dunia yang lambat terjadi dalam waktu yang sangat lama. Namun pada dua abad terakhir, pertumbuhan penduduk terjadi sangat cepat. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melipat dua menjadi semakin pendek. Penduduk dunia berkembang cepat sejak tahun 1650 atau abad ke-17. Kalau saudara lihat nanti datanya, disini akan tampak penduduk itu sampai sekian abad itu jumlahnya masih sangat kecil. Bahkan di awal tahun Masehi masih berjumlah 250 juta. Jadi, kalau kita perhatikan ini, tentu ada hubungannya dengan sejarah pandemi. Pak mohon maaf, kayaknya ke-mute, Pak. Oke. Berarti sudah sejak... Sekarang sudah kedengeran, nih? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Baik. Saya ulang dari bagian ini. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana penduduk dunia real time saat kita kuliah pagi ini. Kemudian, kita mengetahui bahwa perkembangan penduduk dunia yang lambat terjadi dalam waktu yang sangat lama. Berabad-abad. Namun, dalam dua abad terakhir, pertumbuhan penduduk terjadi sangat cepat. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melipat dua menjadi sangat pendek. Yang awalnya ratusan tahun menjadi belasan tahun. Nanti datanya kita akan tunjukkan. Kemudian, penduduk dunia berkembang cepat sejak tahun 1650 atau bisa disebut abad ke-17. Dan ini, kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini, jadi perkembangan penduduk itu benar di dua abad terakhir. Dan diawali dengan revolusi industri 1650. Tentu, ini ada hubungannya dengan kalau di sini disebutkan pandemi yang terjadi pada tahun antara 1347-1349 yang membunuh sekitar 35 juta orang. Demikian juga dengan pandemi lain. Ini tepatnya tahun 1350, 1492. Ini akan kita bahas nanti di materi kita tentang kematian. Di sesi UAS. Baik, saudara sekalian, tentu kalau melihat perkembangan ini, di Eropa wabah penyakit dan pandemi menghilang pada abad 18 dan di Amerika pada abad 19. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, penduduk dunia berkembang cepat di abad ke-70, tentu ada hubungannya dengan ini, saudara sekalian. Di Eropa wabah penyakit dan pandemi menghilang. Sebenarnya bahkan hingga saat ini pandemi membayang-bayangi kehidupan manusia. Dan kita tahu saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun kalau kita cermati, saudara sekalian, sejak abad ke-17, utamanya dua abad terakhir, negara-negara di Eropa sudah bisa mengatasi pandemi. Demikian juga setelah Perang Dunia Kedua berkembang ke negara-negara lainnya. Sehingga tentu saja masalah pandemi, masalah malnutrisi, dan juga masalah kelaparan semakin bisa diatasi. Selanjutnya pada abad 20, penduduk meningkat dengan cepat. Meskipun masih terjadi wabah influenza yang membunuh 20 juta orang di dunia. Dan 9 juta prajurit Eropa meninggal antara 1941-1918 pada Perang Dunia Pertama. Ini kalau kita lihat grafiknya seperti ini, saudara sekalian. Sekarang posisi di 2021, tadi 7,89. Baik, saudara sekalian ini tadi saya sampaikan, nanti masih akan kita bahas lebih lanjut di materi tentang kematian di sesi UAS. Tapi sebagai gambaran, kalau saudara melihat dalam sejarah perkembangan penduduk dunia, tentu sejarah pandemi ini sudah bisa kita lihat di sini. Sekarang bagaimana dengan penduduk di Jawa? Perkembangan penduduk Jawa abad ke-19. Di Indonesia sekalipun untuk Jawa, ini ditekankan sekali, sekalipun untuk Jawa, informasi atau data demografi sebelum abad ke-19 sangat terbatas. Bahkan kalau ada, menjadi bahan perdebatan para ahli. Kenapa? Karena masing-masing itu punya pendapat, saudara sekalian. Di sini kita bisa melihat beragam pendapat yang dimaksud tadi. Di sini ada sumber ini. Kita bisa melihat angka-angka resmi penduduk Jawa abad ke-19. Pada tahun 1795, jumlah penduduk Jawa itu masih 3,5 juta. Kemudian tahun 1928 juta. Tapi kalau saudara melihat ini, inilah yang dikatakan masih sering diperdebatkan. Karena apa? Karena dari sejumlah publikasi resmi itu, angka-angka dari tahun 1795 sampai 1900, ini mengalami yang disebut dengan under enumeration. Di antara publikasi yang ada, maka hasil sensus raples dipandang bermampaat dan dianggap sebagai starting point. Kalau kita mencari literatur, antara lain misalnya Mirdal 1968 termasuk yang mengutip publikasi dari raples. Demikian juga paper 1970. Mereka juga termasuk yang mengutip hasil sensus yang dilakukan oleh raples. Kalau saudara cermati hasil sensus, maksud saya hasil angka-angka resmi. Hasil angka-angka resmi itu kalau kita lihat antara 1860 sampai 1900, 900 itu dilakukan setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Setelah itu baru ada perubahan. Baik. Namun beberapa, seperti yang kami kemukakan tadi, kalaupun ada datanya, itu sering diperdebatkan. Nah ini contoh nih, Wijoyo Niti Sastrom menyatakan bahwa pertumbuhan yang tinggi itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Nah ini kalau mengacu misalnya yang disebut oleh raples. Breman 71 mengoreksi angka 1815 dengan 34 persen. Jadi jumlah penduduk Jawa tahun itu adalah 6,3 juta. Kemudian angka pertumbuhan Jawa abad 19, ini menurut Breman dari yang dia koreksi itu, 1,6 persen per tahun. Nah bagaimana cara menghitungnya? Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Selanjutnya paper 1970 berkesimpulan bahwa penduduk Jawa pada tahun 1800 berkisar antara 8 sampai 10 juta dengan rate pertumbuhan sebesar 0,5 sampai 1 persen per tahun. Nah ini alasan pertumbuhan penduduk Jawa yang cepat adalah ada tiga saudara sekalian, ini penting diketahui. Pertama, terjadinya perbaikan tarap hidup dari penduduk pribumi. Kedua, meluasnya pelayanan kesehatan. Konkretnya adalah introduksi vaksinasi cacar. Dan yang ketiga, perwujudan ketertiban dan perdamaian oleh pemerintah Belanda. Nah ini, inilah tiga alasan pertumbuhan penduduk Jawa yang cepat. Nah, bagaimana penduduk Indonesia masa kini? Jika angka penduduk Jawa pada abad 19 sudah ada publikasinya, maka untuk luar Jawa belum ada data yang meyakinkan. Karena reliability-nya diragukan. Data penduduk luar Jawa mulai tersedia sejak dilakukannya sensus penduduk di seluruh Indonesia. Nah, ini kita disajikan di sini. Data sensus yang dikeluarkan adalah 1961-1971. Nah, perhatikan untuk 1961 dan 71 itu masih digit 1, tapi priodenya tetap 10 tahun. Namun antara 71 dengan 80 itu priodenya 9 tahun. Akan tetapi sejak tahun 1980 hingga tahun lalu, 2020, atau sensus terakhir, itu di belakang adalah digit 0. 90, 2000, 2010, dan 2020. Dan SP-1930, data-data ini sifatnya dapat dipercaya. Tujuh sensus penduduk yang pertama dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka. Nah, jadi perhatikan jumlahnya ya. Barangkali ini dalam kuis, dalam ujian, dalam diskusi-diskusi, supaya argumentasinya, supaya pernyataannya benar. Tujuh sensus pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka. Jadi kalau ditanya total sensus semuanya ada berapa? Ada delapan, ya. Dan SP-1930 dilakukan oleh pemerintah penjajah. Jadi yang dapat dipercaya itu, saudara bisa melihat ada delapan data sensus. Nah, jumlah penduduk Indonesia berdasar data sensus, 61 tahun sampai 2020 terus bertambah dengan rate pertumbuhan yang semakin menurun. Semakin menurun. Kalau saudara perhatikan di sini, tidak tampak data 61. Tapi kalau saudara perhatikan di grafik ini, laju pertumbuhan penduduk, kita bisa melihat dari tahun 61 berjumlah 97 juta hingga 270 juta di tahun 2020. Ini dia, saudara sekalian. Seperti itu. Dan estimasi di 2045, ini 100 tahun Indonesia merdeka, nanti perkiraan jumlah penduduk kita adalah 319 juta dengan pertumbuhan penduduk 1% per tahun. Nah, ini apa ini DT ini? Ini dobling timenya melipat dua. Melipat duanya berapa tahun? Nah, ini nanti ada rumusnya, lagi-lagi nanti di kuliah minggu depan, namun akan saya sajikan juga nanti secara ringkas, saudara bisa memahaminya. Baik. Ini analisis pertumbuhan penduduk. Untuk mengukur pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, digunakan rate atau laju atau angka pertumbuhan penduduk per tahun per wilayah tertentu. Bisa dunia, bisa benua, bisa negara maju, berkembang, regional, negara, provinsi, termasuk kabupaten, kota, seperti itu. Bisa nggak dihitung per desa, Pak? Bisa. Untuk menghitung berapa tahun yang dibutuhkan oleh suatu wilayah untuk melipat dua, sesuai berdasar laju pertumbuhan penduduknya, digunakan waktu melipat dua. Ini DT tadi, dobling timenya. Waktu melipat dua. Rumus dan cara perhitungannya akan dijelaskan dalam PB minggu depan. Pada grafik B ditunjukkan bahwa penduduk dunia terus bertambah dengan rate pertumbuhan penduduk yang sudah mencapai puncaknya pada tahun 1980-an dengan angka 2,1. Ini dia. Dan selanjutnya menurun. Dan diperkirakan pada tahun 2100, 0,1%. Kalau saudara perhatikan tadi Indonesia di 2045, Indonesia di 2045, 1%. Nah, dunia itu, kalau kita lihat di sini nih, dunia itu diperkirakan sekitar mungkin 0,7 lah ya. Ini 2000 atau 2045. Kira-kira di sini nih, 0,6 atau 0,7. Jadi kita masih di atas dunia. Kalau kita lihat berdasarkan estimasi yang di sini tadi ya. Kita 1% per tahun. Kemudian, jadi berapa tahun lama waktu dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk melipat 2 atau bertambah sebanyak 1 miliar orang di abad 16 sampai 21. Kita bisa melihat di grafik B itu. Ini dia. Kita bisa melihat ini, 4 miliarnya. Kemudian jumlahnya akan dua kali lipat tahun berapa. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat, nah ini dia melipat 2-nya berapa ini. Dari kalau kita perhatikan di sini, contoh misalnya dari 4 miliar ke 8 miliar. Nah ini kalau saudara bisa melihat di sini, dia butuh 49 tahun. 49 tahun. Jadi tahun 2024, mungkin di akhir 2024, jumlah penduduk yang hari ini kita saksikan tadi, 7,89 itu akan di angka 8 miliar. 2024. Kalau saya lihat di akhir 2024, kalau melihat di sini. Kemudian ini dia rumusnya yang kami sampaikan tadi. Namun spesifiknya nanti kita akan membahas ini di kuliah minggu depan. Mengapa tadi angka 70 itu di sini, kenapa muncul angka 70 di sini, dobling timenya? Karena R-nya 1. Di sini R-nya 1. Jadi kalau R-nya 1, di sini dia 70 dibagi 1. 70 dibagi 1, angkanya 70. Bagaimana mendapatkan rumus ini? Tentu ada dari rumus pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk eksponensial. Nanti kita akan membahas ada satu rumus lagi, rumus pertumbuhan penduduk geometri. Ini supaya mendapat dulu apa hubungan angka di sini tadi. Di sini kok ada angka belum dijelaskan oleh Pak Martua, misalnya seperti itu. Kenapa di sini ada satu? Ini kan perkiraan. Nah ini dobling timenya 70. Supaya teman-teman bisa melihat. Dan saudara juga nanti bisa mengetahui, kalau begitu rate pertumbuhan... Teman-teman, sebentar ya. Kalau saya sajikan hanya begini, kelihatan nggak ya? Kalau hanya disajikan begini tampak apa nggak? Kalau hanya begini bisa nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Supaya saya bisa melihat semuanya. Kadang-kadang di layar saya tidak ini. Bisa ya? Atau masih terlalu kecil buat Anda? Biar saya yang susah maksudnya. Cukup kok Pak? Bisa Pak. Cukup ya? Ternyata kok Pak. Jadi kalau saudara perhatikan ini, misalnya nih, dari 4 miliar ke 8 miliar. Misalnya gitu. Anda jumlahkan ini, 12, 12, 12, tambah 13 adalah 49. Nah, saudara sudah bisa menghitung tadi kan? Berarti rate pertumbuhan penduduk dunia sekarang, dari 4 miliar sampai menuju 8 miliar ini berapa gitu? Nah, Indonesia nanti berapa? Wah, ini kalau jadi materi praktikum kan ini sudah bisa Anda hitung sendiri. Seperti itu. Jadi berapa kira-kira rate pertumbuhan penduduknya? Tadi kan 70 dibagi R. Nah, ini kalau dijumlakan tadi 49. Nah, kalau 70 dibagi 49 berapa dia? 1,42. Berarti rate pertumbuhan penduduk dunia berdasarkan perkiraan ini adalah 1,42. Nanti 1,42 itu Indonesia ada berapa? Kalau kita hitung nanti Indonesia apakah 1,39 atau berapa? Nah, Indonesia itu ada di atas dunia atau tidak? Nah, saudara bisa mengetahuinya itu. Itu maksud saya seperti itu ya. Jadi, nah, saudara juga bisa melihat tadi yang saya impokan di awal tadi. Awalnya ratusan tahun, coba lihat ini. Awalnya untuk dari 1 miliar ke 2 miliar perlu 124 tahun. Namun, dari 2 miliar ke 3 miliar itu hanya 33 tahun. Setelah itu belasan tahun, saudara sekalian. Namun, dari 10 miliar ke 11 miliar nanti kita sudah 32 tahun. Artinya rate pertumbuhan penduduk dunia di tahun 2100 tadi yang diperkirakan 0,1 persen per tahun itu kemungkinan besar akan terbukti seperti itu. Nah, itu kalau saudara melihat ini. Jadi, bisa kelihatan nanti kalau saudara diminta menganalisis mengapa sejak abad sekian sampai sekian cepat seperti itu. Nah, tentu ada hubungannya tadi dengan teori transisi demografi itu. Jadi, dengan revolusi industri, dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan pengetahuan manusia maksud saya. Jadi, angka kematian itu yang duluan apa tadi? Turun. Jadi, ketika angka kematian itu duluan turun, angka fertilitas masih tinggi, maka penduduk dunianya ya bertambah dengan cepat seperti itu. Nah, terus mengapa setelah itu juga jadi lama lagi? Nah, tentu ada hubungannya dengan apa lagi nih? Dengan kebijakan kependudukan, dengan pilihan keluarga, apakah punya anak banyak, tetap punya anak banyak, atau memilih ukuran keluarga yang kecil seperti itu. Jadi, silakan dianalisa lebih lanjut seperti itu. Jadi, saudara bisa melihat ini. Wah, awalnya ratusan tahun. Nah, gitu ya. Menjadi 33 tahun. Setelah itu belasan tahun. Namun, negara-negara mana saja yang pertumbuhannya tercepat dan terlambat. Ini bisa kita lihat di grafik E ini. Kemudian, negara dengan pertumbuhan penduduk cepat di tahun 1950, terutama di negara-negara Amerika Latin. Sedangkan pada tahun 2015 masih terjadi di wilayah Afrika Utara, warna biru tua. Tadi yang merah itu yang pertumbuhannya negara-negara Eropa sudah mulai menurun. Pertumbuhan penduduknya mencapai sekitar 1% per tahun. Jumlah negara-negara semacam itu terus bertambah di tahun 2015. Jadi, yang merah nanti yang menurun cepat, yang biru adalah dengan pertumbuhan penduduk cepat. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Jadi, sudah mulai bertambah. Kemudian di grafik E ditunjukkan bahwa negara-negara miskin dan termiskin sedang berkembang mempunyai angka pertumbuhan penduduk paling cepat. Sedangkan negara-negara maju paling lambat. Ini kita lihat di grafik F. Nah, di sini saudara sekalian, kita bisa melihat negara-negara berkembangnya. Tentu ini di Eropa, Amerika Utara, Australia, New Zealand, dan Jepang. Nah, gitu. Ini kalau di negara-negara maju. Kemudian di negara-negara berkembang, nah ini kita bisa melihat ini. Grafiknya ini. Itu ada di Afrika, Asia, tetapi tidak termasuk apa Jepang. Karena Jepang tadi termasuk negara yang maju di sini. Amerika Latin, Kepulauan Karibia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Sedangkan negara-negara miskin, itu ada 48 negara. 33 di Afrika, 9 di Asia, 5 di Oceania, dan masing-masing 1 di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Itu yang di sini. Grafik F. Mempunyai angka pertumbuhan paling cepat, sedangkan negara-negara maju paling lambat. Itu bisa saudara lihat di sini. Kenapa paling lambat? Karena ini dia, R-nya tadi. Laju pertumbuhan penduduknya. Ini yang tadi. Miskin tadi. Ini paling tinggi dia. Walaupun, baik di tiga kategori ini, sama tadi. Perkiraannya di 2.100, R-nya akan mencapai 0,1%. Itu R rate pertumbuhan penduduk dunia. Saudara sekalian, artinya termasuk tiga kategori negara ini. Di sini juga saudara bisa melihat negara-negara dengan penduduk terbanyak. Saudara bisa melihat di sini. Cina sampai Meksiko. Seperti itu. kemudian nampak urutan negara-negara tersebut berubah. Saudara perhatikan saja ini, angka-angka ini. Sebenarnya ini akan berubah. Kalau kita buat urutannya, misalnya Nigeria, Pakistan, tentu nanti akan naik posisi dibandingkan dengan Brazil. Termasuk Nigeria dibandingkan dengan United States. Amerika ya. Seperti itu. Begitu saudara sekalian. Seperti itu. Jadi ada perubahan. Bahkan, di sini, India akan melibihi Cina di 2030. Seperti itu. Ini kalau Anda ditanya, 10 negara dengan penduduk terbanyak. Kalau bisa ini dihapal juga. Atau 3 negara terbanyak. Itu harus ini. Indonesia ada diurutan keberapa. Itu harus dihapalkan juga. Baik, saudara sekalian, bagaimana dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Pada tabel 4, ditunjukkan jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 sampai 2010. Bersumber dari data sensus penduduk dan supas, survei penduduk antar sensus. Jadi, begitu di awal tadi juga, di awal-awal kuliah, kami sebenarnya sudah menyebutkan tentang sensus penduduk. Survei tentang sensus penduduk. Di sini ada tambahan lagi. Supas. Survei penduduk antar sensus. Tadi kalau sensus itu, kecuali 71 dan 61 digit 1. Yang lainnya digit 0. Kalau supas, nanti ini digit 5 ini, saudara sekalian. 85, 95, ya, 2005, 2015, nanti supas berikutnya adalah 2025. Ini, ini sudah termasuk subpokok bahasan yang keempat ini. Nanti akan kita bahas juga. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Jawa Barat dan terkecil di Papua Barat. Jumlah provinsi, beberapa provinsi, jumlah penduduknya kosong karena merupakan provinsi pemekaran. Nah, ini kita bisa melihat ini yang warna merah relatif tinggi. Nah, ini. Ini kalau sudah begini, makin kecil kalau di Anda ini ya. Kalau. Nah, ini kita bisa melihat lah. Saya coba besarkan lah di sini ya. Nah, ini kelihatan ini saudara sekalian, 71. Berapa kita. Ini kalau tersedia data 2020, ini akan muncul tadi di angka 270 ya. 270 juta. Seperti itu. Saudara bisa melihat, ini adalah laju pertumbuhannya. Wah, ini mungkin saudara sampai sekarang masih penasaran ini. Bagaimana menghitung R ini? Rate pertumbuhan penduduk ini? Sabar ya minggu depan ya. Nah, di sini kita bisa melihat provinsi-provinsi yang rate pertumbuhan penduduknya itu tertinggi. Yang warna merah tadi. Antara lain Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Timur. Kemudian, di 2010-2014, kalau saudara bisa melihat di sini, Kepulauan Riau masih termasuk yang tinggi. Sedangkan Papua di 2000-2010, itu 5,39. Tapi di 2010-2014, dia sudah di angka 1,99. Itu rate pertumbuhan penduduknya. Baik. Saudara sekalian, ini angka-angka Indonesia, dan di sini proyeksi. Proyeksi penduduk Indonesia 2045, berdasarkan SUPAS 2015, dengan dua skenario laju pertumbuhan penduduk. Di sini saudara bisa melihat, nanti berdasarkan dua skenario ini, kalau skenario A, jumlahnya sekitar 320. juta, 320 juta. Kalau skenario B, katakanlah ini sekitar 310, atau 315, berdasarkan ini. Dan ini skenario tentu yang diharapkan, kalau saudara bisa melihat seperti ini, dengan angka-angka seperti ini adalah skenario B. Saya nggak tahu apakah Anda, wah, lebih bagus Pak. Ini skenario A. Ini kalau berdasarkan ini. Kita tentu berharap laju pertumbuhan penduduk kita bisa terus menurun. Tentu karena mempertimbangkan sumber daya alam kita juga, seperti itu. Nanti tentu kita akan bahas juga nanti lebih jauh di mata kuliah pendudukan dan pembangunan ini, kalau penduduk dunia, nanti 2024 misalnya mencapai 8 miliar tadi, atau akan terus bertambah. Sebenarnya dunia, atau termasuk Indonesia, itu butuh berapa dunia atau berapa luasan Indonesia untuk menampung penduduk dunia dan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, itu harus menjadi bagian dari refleksi kita juga, saudara sekalian. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan saja dulu materinya dengan subpokok bahasan yang terakhir, sumber data kependudukan. Nah, tentu sumber data ini sangat penting untuk memahami, menganalisis topik dan isu demografi. Kita harus menggunakan sumber data statistik yang tepat. Kalau tadi di dalam sejarah perkembangan penduduk, kita bisa lihat suraples itu dianggap bermanfaat, berguna. Karena apa? Sering dijadikan menjadi starting point, seperti itu. Untuk menghitung penduduk di Jawa, walaupun itu hanya sebatas Jawa, untuk tahun-tahun berikutnya. Tentu, ketersediaan data demografi telah meningkat secara dramatis sejak tahun 1970-an sebagai salah satu akibat dari perbaikan dan perkembangan teknik pengumpulan data. Perkembangan yang sangat cepat dalam komputasi dan pertumbuhan internet. Kemudian, secara umum data demografi terdiri dari dua kategori. Nah, ini, saudara, mohon maaf, saya lupa bertanya, apakah ada peserta di luar KPM? Atau sekarang ini semua peserta dari KPM semua, SKPM semua ini? Arum? Atau siapa yang bisa jawab? Sepertinya dari KPM saja, Pak? KPM saja, ya. Kan sudah berpraktikum ini. Kalau kuliah mungkin belum begitu tahu, tapi kalau praktikum kan sudah dibagi kelompok-kelompok kecil, tahu dari departemen mana. Nah, kalau terkait dengan ini, kalau dari KPM, mengenai data primer dan data sekunder, saya kira sudah sangat ini karena di BMI juga disampaikan, ya. Nanti terkait dengan data primer, data sekunder. Tapi, secara ringkas, data primer itu dikumpulkan sendiri oleh para analis kita sebagai peneliti. Tentu untuk tujuan khusus meneliti tentang topik tertentu. Biayanya sangat mahal dan memakan waktu. Ya, tergantung. Dilakukan secara menyeluruh, sensus, misalnya seperti itu, data terbaru dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Itulah termasuk kelebihannya. Sedangkan data sekunder, data telah dikumpulkan sebelumnya, diperoleh melalui publikasi ilmiah atau data mentah, biayanya murah atau bahkan gratis dan hemat waktu. Data dikumpulkan untuk tujuan lain. Ya, termasuk data lama. Ya, gitu. Karena tidak ada publikasi, sekarang masih 2021, sensus penduduk tahun 2030. Dipublikasikan di 2021. Itu tidak akan ada. Tapi sensus penduduk 2020 dipublikasikan atau kita bisa melihat di tahun 2021 misalnya gitu. Itu sudah tersedia. Jadi, kebayang kalau saudara mengumpulkan sendiri misalnya data di dalam satu desa. Seperti itu ya. Itu pasti akan menggunakan biaya yang mahal, waktu yang lama, seperti itu. Namun, kelebihannya data terbaru dan sesuai dengan kebutuhan analisis, iya. Nah, kalau data sekunder, tentu dia sudah dipublikasi. Biaya murah, gratis, hemat waktu. Seperti tadi. Walaupun itu by system ya. Penduduk dunia hari ini, kita bisa langsung ketahui tadi. 7,891 sekian misalnya seperti itu. Itu dia. Nah, ini dia jenis-jenis datanya yang sudah beberapa sudah kami sebutkan tadi. Sensus penduduk, survei demografi, di sini sudah mulai disebutkan supas, registrasi, registrasi tentang kelahiran dan kematian, registrasi penduduk, data imigrasi, data pekerja migran, dari BNP 2 PMI, kemudian data dari kementerian yang relevan, misalnya kementerian kesehatan, data dari lembaga penelitian swasta, data dari lembaga internasional. jadi ada banyak sekali data sekunder demografi, saudara sekalian. Kemudian kita mungkin bisa melihat satu, kalau kalau kita lihat di sini misalnya tadi, nah ini misalnya contoh sumber data demografi, supaya langsung ini kan sudah sudah tersedia nih, jadi kita tinggal mendapatkan jumlahnya seperti itu, ya, begitu saudara sekalian, ya, jadi ini contoh saudara sekalian bahwa data itu sudah ini, telah dikumpulkan sebelumnya, ya, biaya murah atau gratis, gitu ya, hemat waktu kita sudah dapat semuanya, gitu. Kemudian ini tentang sensus penduduk, ya, sensus penduduk. sensus penduduk merupakan sumber data penduduk yang paling utama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia karena belum baiknya sistem registrasi vital dan registrasi penduduk. Data kelahiran dan kematian dan migrasi di Indonesia diperoleh dari data sensus penduduk. Sensus penduduk atau perhitungan penduduk sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh manusia. Ya, pada awalnya sensus penduduk dilakukan untuk tujuan militer dan keperluan kerajaan dan perpajakan. Nah, ini dia. Ini penting saya kira diketahui ya, kerajaan dan perpajakan. Nah, ini sesuai dengan asal-usul katanya sensere yang artinya menilai atau memajaki. Nah, ini. Jadi, kalau saudara ditanya terkait dengan sensus ini sudah bisa lah ya. Kemudian, dalam arti modern sensus berarti perhitungan penduduk yang mencakup wilayah suatu negara. Nah, ini contoh sensus penduduk dunia. Sudah dilakukan di Babylonia. Tentu semuanya ini untuk tujuan militer dan perluasan kerajaan dan perpajakan tadi. Saya benarkan dari sini saja. Karena di sini adalah kerajaan. Ini kerjaan. Sedangkan sensus modern itu sudah mulai pertama kali dilakukan tahun 1966 di Kanada. di bawah raples di Jawa 18 15 kemudian ini dia sampai permulaan abad 20 hanya 20% penduduk dunia yang tercakup sensus. Kemudian meningkat 41% 90% pada tahun 2014 diharapkan 99% penduduk telah dicacah. Lagi-lagi ini tentang perpajakan tapi saya harus membacakan definisi resmi dari PBB tentang sensus penduduk ini. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan kompilasi dan publikasi data yang berkenaan dengan data demografi ekonomi dan sosial pada waktu-waktu tertentu mencakup semua orang di suatu negara atau teritorial terbatas dengan definisi yang cukup jelas. Jadi nanti ini harus jelas semuanya. Dan itu akan tampak dari ciri-ciri sensus modern itu sendiri. Responsorannya teritorial yang terdefinisi dengan jelas universalitasnya simultanitasnya unit individual kompulasi dan publikasi. PBB telah mensponsori program sensus penduduk untuk anggotanya demi perbaikan sosial ekonomi. Jadi sesuai dengan definisi yang dimukakan oleh PBB. Tentu saudara sekalian tujuan sensus meluas kepada kepentingan ekonomi dan sebagainya menurut kebutuhan. Angka sensus hanya semata-mata digunakan untuk keperluan statistik belaka dan tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai informasi pribadi. Misalnya untuk pajak. Ini harus ditekankan di sini. Baik, saudara sekalian, perhitungan penduduk dalam suatu sensus dapat dilakukan dengan tiga cara. Ini penting, saya kira ini dipahami. Pertama adalah de jure, di mana penduduk di cacah menurut tempat tinggal tetapnya. Di mana anda tempat tinggal tetapnya. Di sini penting alamat KTP-nya. Sedangkan sistem de facto, di mana sensus penduduk di cacah menurut di mana dia ditemukan pada saat sensus. Ternyata pada saat sensus, saudari Duita ada di Bogor. Padahal tempat tinggal tetapnya ada di di mana Duita? Jakarta, Pak. Di Jakarta, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem kombinasi de jure dan de facto. Saya kira mudah dipahami ini. Ini sensus penduduk di Indonesia pada zaman kerajaan Nusantara, Raja Lombok dan Raja Mataram telah dilakukan perhitungan penduduk untuk keperluan perpajakan dan jumlah wajib kerja. Jadi kerajaan, wajib kerja, urusan pajak, itulah. Tadi zaman Raffles sudah, Belanda juga sudah ada tadi. 905 sampai 20 pelaksanaan sensus terhenti untuk sementara. 920 sampai 2010 sudah dilakukan delapan kali sensus penduduk. Dua diantaranya, 120 dan 1930 dilakukan di masa penjajahan Belanda. Sistem remunerasi, sistem sensus yang digunakan gabungan antara de jure dan de facto tadi. Ini dia tabel sejarah pelaksanaan sensus di Indonesia. Saudara bisa melihat ini dan saudara bisa hitung persisnya 20, 30, 61, 71, 80, 90, 2000, 2010 dan 2020. Ini harus saudara hitung ini. 2020 di tahun 61 sampai 2020 sistemnya begini, masih sama. De jure untuk yang bertempat tinggal tetap dan de facto untuk mereka yang bertempat tinggal tidak tetap. Karena di mana ini. sedangkan tahun 30 de facto di jawa dan de yure di luar jawa. Sedangkan tahun 1920 dilakukan de yur. Luar jawa masih digunakan keterangan dari ketua adat. Artinya di luar jawa itu belum dilakukan. Seperti itu. Baik. Ini survei demografi saudara sekalian dilakukan untuk mendapatkan data terbaru tentang topik spesifik dan diselenggarakan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukannya. Survei demografi perlu dilakukan secara periodik karena kelemahan dari sistem administrasi kependudukan suatu negara termasuk Indonesia. Ini contoh-contoh survei demografi antara lain SUPAS. Nah tadi sudah saya informasikan sedikit SUPAS itu semua digit 5 kecuali yang tahun 7-6. Sensus digit 0 kecuali 6-1 dan 7-1. Itu harus mulai diingat itu. Artinya sensus selanjutnya nanti 2030. 20-30. SUPAS selanjutnya 2025. Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional untuk memperoleh data ketenaga kerjaan. Nah, kalau ini setiap Februari dan Agustus setiap tahun. Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional. Tentu ini tentang kesejahteraan penduduk. Ada dua kategori variable yaitu core dan modul. Core dikumpulkan datanya setiap tahun sedangkan variable modul dikelompokkan ke dalam tiga paket. Nah, ini ada makanya dia tadi tentang kesejahteraan penduduk. Ini perlu diperhatikan. Kejahteraan penduduk. Untuk mengetahui kejahteraan penduduk data terkait dengan konsumsi atau pengeluaran, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan dan perumahan. Nah, ini dia. Jadi, kalau saudara didatangi oleh petugas sensus, baiknya dilayanilah dengan baik, diinformasikanlah dengan baik. Karena tentu harapannya itu menjadi data nasional. Apakah kaitannya dengan beragam jenis-jenis survei ini. Kemudian IDHS, Indonesia Demographic and Health Survey atau SDKI Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. Tentu tentang apa? Memperbarui data fertilitas, mortalitas, kesehatan. Setiap 3-4 tahun. Ini kerjasama antara BPS dan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah registrasi vital dan registrasi penduduk. Registrasi vital bertalian dengan pelaporan dan pencatatan kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian janin, kematian abortus, perkawinan, dan perceraian. Jadi ini idealnya harus dilaporkan saudara sekalian. Kemudian registrasi penduduk. Sistem pencatatan yang dipelihara penguasa setempat di mana biasanya dicatat setiap kelahiran, kematian, adopsi, perkawinan, perceraian, perubahan kerjaan, perubahan nama, dan perubahan tempat tinggal. Catatan dibuat bagi tiap individu dan perubahan-perubahannya sepanjang hidupnya. Ini registrasi penduduk ini. Jadi harus teregister, teregistrasi dengan baik. Pencatatan mengenai gerak penduduk antar negara dicatat di pelabuhan udara dan laut oleh petugas imigrasi. Mereka yang berangkat dan tiba diwajibkan mengisi formulir keberangkatan dan ketibaan. Beberapa negara yang telah lama dan tetap mempunyai sistem registrasi penduduk antara lain Sweden, Finlandia, dan Belanda. Nah ini di berbagai negara Eropa sistem registrasi penduduk dimulai oleh kalangan gereja sekitar abad 16 dan 17. di Indonesia dimulai jaman raples tetapi tidak berjalan dengan baik bahkan pada jaman Belanda makin tidak dipercaya. Sekarang ini seperti halnya negara-negara berkembang sistem registrasi penduduk Indonesia tidak dapat dipercaya. Nah meskipun demikian pembenahan terus dilakukan. Mungkin tepatnya sistem registrasi penduduk secara terus-menerus melakukan pembenahan. Itu mungkin lebih tepatnya. Dewasa ini yang diartikan dengan sistem registrasi penduduk di Indonesia umumnya yang menyangkut pada pelaporan dan pencatatan kelahiran kematian dan migrasi umumnya dilakukan di desa-desa meskipun belum menyeluruh. Datanya cenderung kurang lengkap dan kurang dapat dipercaya seperti itu. Kadang kalau kita ke desa itu kurang logis. Kalau kita misalnya kita wawancara kemudian kita lihat datanya sekitar berapa per RT misalnya seperti itu. Kadang kurang pas seperti itu. Ini contoh-contohnya tadi saya sudah mengklik tadi yang sensus penduduk 2010 kita bisa saudara bisa lakukan nanti sensus penduduk 2020 sekaligus mungkin latihan di dalam praktikum ini data-data kita sudah tersedia semuanya demikian juga dengan data kesehatan data dari kantor imigrasi dan sebagainya seperti itu. Baik itu saudara sekalian guliah kita hari ini termasuk banyak tadi sub-pokok bahasannya ada empat pertumbuhan penduduk dunia tapi saudara sudah bisa tadi di Indonesia begini dari tahun 1961 ke 2010 tadi analisis laju pertumbuhan penduduk tadi sudah bisa kita lihat juga laju pertumbuhan penduduk walaupun cara menghitungnya masih minggu depan kemudian beragam sumber data pendudukan nah ini empat hal ini sudah disampaikan kepada saudara sekarang waktunya untuk saudara bertanya ataupun memberi komentar yang menjawab juga tidak mesti saya bapak ibu dosen yang hadir juga bisa teman-teman yang lain juga bisa saya persilakan izin bertanya pak silakan Sitya untuk yang double time doubling time tadi kan penduduknya dua kali lipat ya pak nah itu kalau jumlah penduduknya hanya mendekati belum benar-benar dua kali lipat itu sudah termasuk doubling time atau tidak ya pak terima kasih oke ada lagi saya langsung saya mau bertanya juga pak oh tentang itu juga boleh jadi doubling time itu kan tadi kan apa tentang apa ya kalau misalnya nanti di tahun keberapa dia bakal jumlahnya dua kali lipat dari saat itu nah tapi dari grafiknya tadi bapak tunjukin kenapa kebanyakan grafiknya turun gitu apakah berarti perhitungannya serta terus bagaimana cara kita tahu kayak perhitungan itu terbukti itu dari mana apakah itu terbukti atau bagaimana gitu pak maaf grafik grafiknya turun yang mana tadi yang rate pertumbuhan tadi ada yang 2,1% ke 0,1% itu pak sama yang yang satu lagi ada tadi turun dua-duanya jadi oke baik saya paham yang dimaksud baik saudari Cynthia tentu kalau angkanya belum mencapai ya belum belum bisa disebut doubling time ya belum tapi kalau membahasakan secara redaksional misalnya apa ya kurang berapa lah lebih kurang 5 atau 5% lah misalnya seperti itu ya mendekati mendekati dua kali lipat seperti itu jadi itu kalau membahasakannya tapi kalau contoh misalnya dengan rate pertumbuhan penduduk Indonesia kalau saya misalnya 1,49 berapa ininya Indonesia ayo doubling time-nya kalau 1,49 berapa tahun ada yang udah hitung 46,9 pak 46,9 misalnya 47 artinya kalau itu dari 2010 maka 2057 penduduk Indonesia jumlahnya dua kali lipat dari jumlah penduduk tahun 2010 itu dia tapi faktanya di 2057 apa iya kan bisa jadi tercapai bisa jadi tidak tercapai seperti itu nah jadi kalau memang belum tercapai ya saudara bilang belum tercapai gitu jadi harus harus ini dulu tapi kalau mendekati ya kalau mendekati ya saudara bilang mendekati gitu itu kalau yang saya pahami contoh misalnya tadi di perkiraan 2000 apa supaya langsung angka yang tepat misalnya ya disini tadi yang sudah jelas ada angka perkiraan kita nah ini dia nih 2000 misalnya dari tahun 1971 atau tahun ini ini saja lah misalnya gitu 147 gitu 147 gitu kan R nya 2,31 doubling time nya 30,30 nah artinya 30 tahun dari 1980 berapa 2010 pak kurang lebih 2010 nih nah 2010 apakah tepat penduduk Indonesia dua kali lipat dari 147 tidak bapak nah itu contohnya ini misalnya jadi harusnya dua kalau mengikuti rumus ini arusnya berapa dia 294 atau 295 lah tepatnya gitu ya nah artinya ini apa tidak berarti kan gitu ini 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 yang sudah jelas ini kita mengetahui apanya datanya seperti itu nah artinya dengan doubling time di 1980 dengan R2,31 jumlah penduduk 295 itu belum nah itu dia belum ter penuhi hingga bahkan hingga tahun 2000 2000 2000 berapa 2020 gitu itu contoh gitu ya begitu Cynthia ya ya pak jadi nanti terima kasih sudah jelas ya oke baik untuk siapa saudari kansa tadi contoh yang ini misalnya ya oke contoh yang begini atau yang tadi yang ada 1% itu ya di tahun 2100 nah ini ya iya pak iya coba disampaikan lagi kansa apa yang saudara maksud iya pak tadi kan dari disini ada beberapa grafik yang itu ya pak tapi kenapa lama-lama turun gitu pak berarti kan tidak ada double time oke bukan dia tidak double time tetapi nah ini terkait dengan angka kita tadi dobling time nya itu dengan R yang makin kecil lihat ini kalau R nya 2,31 dobling time nya 30 artinya cepat dia coba kalau R nya supaya lebih mudah misalnya kita hitung R nya 7 misalnya supaya mudah saja 70 dibagi 7 berapa 10 pak 10 artinya 10 tahun langsung double time gitu kalau R nya 2 3,5 gitu artinya makin cepat lagi gitu kalau kalau dibanding dengan 1 nah kalau tadi R nya 0,1 coba 70 dibagi 0,1 berapa 700 pak 700 artinya saudara ini artinya perlu 700 tahun nanti supaya penduduknya itu doubling time tetap doubling time bukan berarti tidak melipat dua tetap dia melipat dua tetapi waktu yang diperlukan itu menjadi lebih lama seperti itu dengan R 1 saja kita sudah 70 tahun dengan R 0,1 sudah 700 gitu nah yang jadi persoalan pada saat ini pertambahan penduduk ini cepat sekali ya doubling time di sini hanya dari dua lah dulu kita lihat ya dari dua menjadi empat ini lah dulu kita lihat dari dua menjadi empat itu hanya butuh 38 tahun 33 tambah 15 nah dari empat menjadi delapan itu butuh 36 tambah 13 perlu 49 tahun artinya R dari penduduk kita waktu 2 miliar sampai menjadi 8 miliar nanti 2024 itu kurang lebih sama di angka 1 antara 142 ke 145 seperti itu jadi begitu ya saudarikan saya jadi bukan berarti dia tidak tidak melipat dua tetap melipat dua tetapi karena R nya kecil lebih lama gitu jadi saudara bisa membayangkan kalau rate pertumbuhan penduduk kita angka dua saja gitu dua misalnya seperti itu wah 35 tahun ke depan sudah lipat dua gitu kalau 270 di tahun 2020 berarti kalau R nya misalnya dua gitu kita 35 tahun ke depan artinya 2055 kita jumlah penduduknya 540 juta gitu tetapi karena R kita ada di angka lebih kurang 1,4 maka pada tahun 2000 berapa tadi itu 2045 hanya diperkirakan 300an juta tadi gitu saya kira sudah jelas ya saudari apa saudari Sintia dan Kansah jadi saudara sudah apa ini sudah makin paham kalau saya lihat tadi waktu dites di awal juga teori transisi demografi sudah sangat hafal seperti itu baik ada lagi apa izin bertanya Pak silahkan siapa ini Sintia ya Pak terkait yang doubling time tadi jika jika ternyata pada faktanya itu tidak terbukti lalu apakah itu lalu apakah itu sesuatu hal yang positif gitu Pak artian laju pertumbuhan penduduk itu bisa di bisa di bisa di atasi atau bisa di kontrol gitu Pak atau bagaimana Pak terima kasih Pak baik Sintia berarti ada dua di sini Sintia Rahma dan Sintia Simbolon baik tentu saya kembali lagi ke slide yang tadi supaya lebih mudah menjelaskan yang ini artinya saudara sekalian kalau itu terbukti tadi di 2010 berarti penduduk kita menjadi 295 295 juta faktanya kan tidak terbukti di 2010 tidak terbukti yang ini itu artinya itu artinya pertama asumsi 2,31% ini dalam rentang waktu 1980 sampai 2010 itu tidak terbukti di angka 2,31 artinya tidak dalam periode waktu yang panjang ini 30 tahun ini bukan di angka ini berarti bukan di angka 2,31 itu artinya saudari Sintia Simbolon dan kawan-kawan itu artinya ada banyak perubahan perubahan bukan berarti ini tidak terbukti rumus dobling timenya rumus dobling timenya akan terbukti jika dan hanya jika ini berlaku logika matematik jika dan hanya jika R-nya tetap segitu R-nya tetap 2,31 maka 30 tahun ke depan atau 2010 dalam kasus tadi penduduknya akan melipat 2 atau 295 juta tetapi rupanya tidak demikian ada banyak perubahan perubahan bisa terkait dengan perubahan kebijakan kependudukan di tahun 80 sampai tahun 2010 itu sudah digencarkan program keluarga berencana atau mulai tahun 1980 itu masyarakat Indonesia sudah semakin peduli terhadap program KB seperti itu atau pandangannya sudah mulai bergeser terhadap pandangan banyak anak banyak rejeki seperti itu atau kalau di kelas praktikum minggu lalu misalnya sudah banyak generasi muda pasangan suami istri yang menginginkan pre-child misalnya seperti itu jadi sangat tergantung banyak hal gitu seperti itu jadi ada banyak faktor seperti itu bisa dihubungkan lagi nanti dengan sumber daya alam seperti itu dengan semakin perhatian orang tua terhadap masa depan anak semakin rasional dia mempertimbangkan dengan ekonomi saya yang seperti ini saya tampaknya sanggup dengan dua anak misalnya seperti itu jadi keinginan memiliki keluarga besar dan atau keinginan memiliki ukuran keluarga kecil itu sangat berpengaruh banyak banyak hal tentu saja saudari Sintia itu satu tentu juga dipengaruhi dengan apa dengan tadi misalnya perbaikan perbaikan sarana dan prasarana di bidang kesehatan juga ikut menentukan seperti itu ya tentu banyak hal atau ada yang ingin menambahkan jawaban saya supaya apa ada tambahan masukan buat saudari Sintia simbolon saya persilahkan boleh juga berargumentasi atau ada bapak dan ibu dosen yang hadir saya belum melihat secara keseluruhan izin baru bergabung Pak Mertua baik Bu Rai ini sudah menyimak diskusinya baru selesai rapat oh iya iya berarti bersama Ibu Heru juga iya 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 tidak hadir juga enggak tadi izin tidak hadir karena mau rapat katanya iya betul Pak jadi begitu Bu Rai ini sudah pertanyaan ketiga ini pertama Sintia Rahmat tadi kedua Kansa dan Sintia pertanyaan mereka masih saya kira ini terkait dengan materi praktikum nanti ini sudah mulai mereka tanya-tanya sekarang juga tidak apa-apa itulah perlu hikmat itu di situ berpikir berpikir cerdas begitu begitu terima kasih Bu Rai imponya baru bergabung begitu Saudari Sintia atau ada yang mau menambahkan lagi tentu tadi apa ya ketentuannya dia akan melipat dua jika dan hanya jika R-nya segitu R-nya sesuai yang diperkirakan itu tapi kalau R-nya tidak angka itu maka akan lain cerita kemudian tadi dari kansa tadi saya kira sudah jelas makin rendah R-nya makin lama doubling timenya makin tinggi R-nya makin apa cepat doubling timenya seperti itu kenapa angka raples juga mendapat kritik karena kalau dihitung R-nya raples itu di atas dua terlalu tinggi kalau menurut banyak ahli karena kalau diperhatikan kalau di Jawa saja di abad ke-19 itu hingga abad ke-19 selama abad ke-19 itu R paling tinggi itu hanya 1,75 antara 1,4 sampai 1,75 tapi kalau angka yang dikemukakan raples itu sudah diangka 2,22 persen seperti itu baik ini tadi yang saya maksud adalah ini ini bagian dari apa ya kalau ada tabel seperti ini angka-angka awal itu harus saudara pahami juga gitu misalnya 4,5 juta itu 1815 R-nya malah sudah sorry ini 2,48 ini menurut raples yang 2,48 tetapi kalau kalau raples kita gabung dengan data tahun 1900 R-nya itu 2,2 gitu kalau kita hitung nanti 1815 dengan 1900 ini artinya 85 tahun gitu R-nya 2,2 persen per tahun itu yang 2,2 di 2,2 di 3,2 di 3,2 di di di